Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya Hari ini kita akan belajar matematika materinya tentang pecahan Kali ini kita akan belajar mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk persen Biar lebih mudah mari kita langsung ke contohnya Perhatikan persen artinya perseratusan ya Jadi perseratus Penyebutnya harus seratus Perhatikan disini terdapat delapan buah contoh Kita mulai dari contoh yang pertama Disini ada 3 perseratus Ingat persen itu harus perseratus Jadi kalau sudah perseratus Jadi hasilnya adalah 3 persen Seperti ini 3 perseratus itu sama dengan 3 persen Mengerti? Selanjutnya kita lanjut ke contoh yang kedua Disini ada 1 per 2 Jika diubah menjadi bentuk persen itu bagaimana? Ingat-ingat persen itu berarti perseratus Jadi seperti ini caranya Harus perseratus ya Kita tulis lagi 1 per 2 Caranya gini Seratus dibagi 2 sama dengan 50 Jadi 2 agar bisa menjadi seratus Itu kan dikalikan 50 Kalau penyebutnya dikalikan 50 Maka pembilangnya juga dikalikan 50 Seperti ini 1 dikalikan 50 sama dengan 50 Disini 50 perseratus Penyebutnya sudah seratus Berarti jawabannya adalah 50 persen Jadi 1 per 2 Jika diubah menjadi bentuk persen Sama dengan 50 persen Mengerti? Terus kita lanjut ke contoh yang ketiga Disini ada 3 per 5 Caranya sama Kita tulis dulu 3 per 5 Penyebutnya disini 5 harus menjadi seratus Caranya seratus dibagi 5 Sama dengan 20 kan Atau sama 5 dikalikan 20 sama dengan seratus Kalau penyebutnya dikalikan 20 Maka pembilangnya juga dikalikan 20 3 dikalikan 20 sama dengan 60 Disini sudah 60 perseratus Jadi 60 persen Mengerti? Selanjutnya Kita lanjut ke contoh yang D Disini ada 1 per 4 Kita tulis Penyebutnya harus seratus Empat menjadi seratus itu bagaimana? Bisa caranya seperti ini Seratus dibagi 4 Sama dengan 25 Seratus dibagi 4 itu 25 Jadi 4 dikalikan 25 sama dengan 100 Kalau penyebutnya dikalikan 25 Maka pembilangnya juga dikalikan 25 1 dikalikan 25 sama dengan 25 Karena penyebutnya sudah 100 Jadi 25 persen 1 per 4 sama dengan 25 1 per 4 sama dengan 25 Mengerti? Selanjutnya ya Disini ada 6 per 10 Tulis 6 per 10 Menjadi 100 10 dikalikan berapa? Biar menjadi 100 Dikalikan 10 10 dikalikan 10 sama dengan 100 Kalau penyebutnya dikalikan 10 Maka pembilangnya juga dikalikan 10 6 dikalikan 10 sama dengan 60 Disini sudah 60 perseratus Jadi 60 persen Mengerti? Terus contoh yang F Disini ada 7 per 20 Penyebutnya harus menjadi 100 20 dikalikan berapa? Sama dengan 100 Dikalikan 5 Kalau penyebutnya dikalikan 5 Maka pembilangnya juga dikalikan 5 7 dikalikan 5 sama dengan 35 Disini penyebutnya sudah 100 Berarti 35 persen Jadi 7 per 20 sama dengan 35 5 persen Mengerti? Sekarang kita lanjut ke contoh yang G Disini ada 8 per 25 Penyebutnya harus menjadi 100 25 dikalikan berapa? Sama dengan 100 Dikalikan 4 Kalau penyebutnya dikalikan 4 Maka pembilangnya juga dikalikan 4 8 dikalikan 4 sama dengan 32 Jadi disini penyebutnya sudah 100 Jadi 32 persen 8 per 25 sama dengan 32 persen Mengerti? Terus yang terakhir Disini ada 2 per 8 Harus menjadi 100 8 dikalikan berapa? Sama dengan 100 Dikalikan 12,5 12,5 Kalau penyebutnya dikalikan 12,5 Maka pembilangnya juga dikalikan 12,5 2 dikalikan 12,5 Sama dengan 25 Disini sudah 100 Berarti 25 persen 2 per 8 Sama dengan 25 persen Mengerti? Baik ya Jika ada pertanyaan Atau ada kesulitan Kalian dapat bertanya Pada kolom komentar Terima kasih Terima kasih Terima kasih